Oke, malam hari ini kita akan belajar Filman Tuhan mengenai Sahabat Sahabat yang baik Ini kelihatan yang saya sharingkan Kelihatan ya? Kelihatan Pak Oke, kita belajar sahabat yang baik Jadi komsel kita itu sebenarnya kita mempelajari sesuatu yang sifatnya sehari-hari Yang tidak jauh dengan kehidupan kita Tidak terlalu tinggi-tinggi yang kita pelajari Yang sederhana saja Tapi itu adalah yang seringkali kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari Nah, malam hari ini kita belajar mengenai sahabat Tentu setiap kita punya sahabat Setiap kita memiliki seorang yang menjadi teman baik bagi kita Nah, kita akan melihat sahabat dari sisi kebenaran Filman Tuhan Sebagai ayat pertama Pembukanya yaitu Amsal 17 Ayat 17 Bisa minta tolong dibacakan oleh Nara Coba Nara baca Amsal 17 ayat 17 Silahkan Temu Nara Amsal 17 ayat 17 Ini ayat yang bagus sekali Amsal 17 ayat 17 Orang sahabat menaruh kasih setiap waktu Dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran Ya, Filman Tuhan berkata bahwa Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu Dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran Setiap kita tentu punya sahabat Dalam kehidupan kita tentu punya sahabat Kak Sinta punya sahabat Nara juga punya sahabat Siska juga punya sahabat Setiap kita masing-masing tentu punya sahabat baik Kalau boleh disampaikan menurut pengertian kalian masing-masing Apa sih yang dimaksud dengan sahabat itu? Menurut siapa? Kak Sinta dulu Punya sahabat Apa sih yang dimaksud dengan sahabat itu? Menurut Kak Sinta Seorang sahabat itu Ada waktu senang, sedih Sebentar Saya ini kok suaranya malah gak kedengeran ya Kenapa ini? Nah Boleh diulang Kak Sinta? Apa sahabat itu? Sahabat itu orang yang ada saat senang maupun sedih Pak Suka maupun duka Orang yang ada saat senang maupun sedih Sebut sahabat Boleh Kalau menurut Nara Nara juga punya sahabat Masih-masih kelas 6 SD Apa sahabat menurut Nara? Orang yang selalu dengerin cerita Orang yang selalu dengerin cerita Kita boleh Siska bisa bersuara Kak? Walaupun tidak menampakkan wajah Apa yang namanya? Bisa Ya silahkan Tempat berbagi cerita Tempat berbagi suka dan duka Tempat berbagi cerita Tempat berbagi suka dan duka Tersebut sahabat Dan Tentu yang namanya sahabat itu sebenarnya berawal dari Pertemanan Teman yang baik Yang lebih dari sekedar teman Itu kita jadikan sahabat Teman yang dekat Teman yang Bagi kita sangat karib Nara punya sahabat? Teman baik? Punya Ya Kak Sinta apakah masih punya sahabat? Sekarang ini Punya Oh Rasyidanta punya Karena Bekerja di sana sini Kalau J.Siska Punya sahabat? Punya Ya Sahabatnya itu itu aja Pembelian Tuhan Itu menjelaskan Seringkali Ayat ini dipakai Kalau menjelaskan Pertemanan yang baik Tentang sahabat Karena Firman Tuhan di Amsal 17 inilah yang menuliskan Tentang sahabat Sehingga bisa diperartikan Menurut Firman Tuhan Pengertian sahabat yaitu Seorang pribadi Atau teman dekat Atau teman baik Yang mengasih kita setiap waktu Setiap waktu berarti gak ada batasnya Apakah masih Sekolah yang sama Atau sudah tidak Sekolah di tempat yang sama Dia adalah tetap Sahabat Mengasih setiap waktu Setiap situasi yang senang Atau situasi yang susah Mengasih kita setiap waktu Dan Menolong kita Saat berada dalam Kesukaran Atau kesusahan Kesukaran itu situasi yang Sulit Teman yang baik Atau sahabat yang baik Dia Menjadi teman dekat Yang mengasih kita setiap waktu Dan mengolong saat kita dalam Kesusahan Sama seperti yang disampaikan tadi Oleh Siska Oleh Sinta Atau narah Bagi cerita Sini saya tuliskan Sahabat biasanya seorang teman Dalam hubungan kedekatan Yang lebih erat daripada Teman yang lainnya Itu kita punya banyak teman Di sekolah Kemungkinan teman di gereja Teman di rumah Teman dimanapun Tapi diantara teman-teman itu Tentu ada Kalau di sekolah Di antara berbagai teman Ada yang lebih dekat Itu yang kita sebut dengan Sahabat Dimanapun Kita juga Sahabat Saya punya sahabat juga Ketika dulu Kerja di tempat yang lama Sekolah yang Sebelumnya Sekolah waktu yang sama-sama Mengajar SD Tapi Sampai sekarang Sudah sekian Belas tahun Berlalu Hampir Sepuluh Sepuluh tahun lebih Dia tetap menjadi teman Meskipun saya sudah tidak Bekerja di tempat yang Sama seperti yang Sini-sini persahabatan Biasanya adalah Tempat berbagi cerita Dengan sahabat yang satu ini Kita bisa berbagi cerita Apapun kita ceritakan Misalkan tentang Menceritakan tentang guru Menceritakan tentang orang lain Tentang situasi Dan apapun Bahkan juga tempat berbagi Suka dan duka Kalau mengalami hal yang senang Disampaikan Mengalami hal yang kesusahan Juga bersama Itu adalah rasa Dan juga berbagi Bahkan Yang membedakan dengan yang lain Itu saya tuliskan di bagian yang ketiga Tempat berkisah yang sifatnya rahasia Kalau untuk teman-teman yang biasa Kita tidak Menceritakan yang Rahasia Kita menceritakan yang biasa Dengan sahabat Kita menceritakan Hal yang sifatnya Rahasia Ini rahasia ini Itu untuk teman-sifat Terdekat Itu adalah Sifat-sifat Oh ya Kak Sinta Saya tadi Tidak dengar Kenapa temannya tadi Tidak jadi Jadi apa enggak Kurang tahu Pak Saya WA Enggak bisa Oh alah Soalnya beda jam Pak Kan dia di Bali Oh alah Di Bali berarti sudah Jam 8 Iya jam Eh Enggak Pak Kurang tahu Pak Ya beda 1 jam Kalau di Papua 2 jam Bali masih 1 jam Enggak apa-apa Nanti Tetap masukkan Pak Sampai Nah firman Tuhan Berkata Mengenai persahabatan Contoh Dalam Alkitab Mengenai persahabatan Yaitu Seperti yang Seperti yang sudah terkenal Yaitu Contohnya adalah Daud dan Yonatan Persahabatan Daud dan Yonatan Di firman Tuhan Itu adalah Gambaran yang Paling baik Sampai hari ini Mereka berdua Menjadi contoh Sahabat yang Bersifat abadi Dan bisa ditelagang Daud dan Yonatan Saling melinggu Daud ini adalah Anak gembala Dia bekerja pada Raja Saul Nah Yonatan Ini anaknya Raja Saul Mereka saling Masihi Saling mengenal Dengan dekat Daud mengikat Persahabatan yang Baik dengan Mereka saling Melindungi Dan menjaga Apa yang harus Disampaikan Atau Jadi kalau Daud dimarahi Sama Raja Saul Bapaknya Yonatan Yonatan yang Lindungi Kalau Daud dimarahi Atau Diusir-usir Yonatan yang Melindungi Yonatan yang Menyuruh Daud Persetik Salah firman Tuhannya Ada di 1 Samuel 18 Ayat 1 Kasinta bisa Membacakan 1 Samuel 18 Ayat 1 1 Samuel 18 Silahkan dibaca Kalau sudah 1 Samuel 18 Miknya Miknya Kasinta Miknya Dinyalakan Oh iya Pak Samuel 18 Ayat 1 Ketika Daud Habis berbicara Dengan Saul Berpadulah Jiwa Yonatan Dengan jiwa Daud Dan Yonatan Mengasihi dia Seperti jiwanya Sendiri Iya Firman Tuhan mengatakan Jiwa Yonatan Dengan jiwa Daud Itu berpadu Karena mereka Bersahabat Dan bahkan Firman Tuhan mengatakan Yonatan Mengasihi Daud Seperti Jiwanya sendiri Saling mengasihi Karena mereka Jadi sahabat Biasanya sahabat Begitu Saling ngerti Kadang-kadang Enggak perlu ngomong Oh sahabatku ini Dalam kesusahan Ngerti Dari gayanya Ngerti Dari gerak-geriknya Ngerti Dari sikapnya Oh dia sedang Dalam masalah Oh dia sedang Senang Atau senang Dengan sesuatu Contoh Alkitab pertama Persahabatan 1 Samuel 18 Satu Itu terang Daud Dan Yonatan Yang kedua Ada contoh Walaupun Tidak disebutkan Bahwa tertulis Mereka bersahabat Seperti Gaudium Tuhan Yesus datang Dan memanggil Untuk melayani Mereka bertiga Dalam banyak peristiwa Tuhan Yesus selalu Mengajak mereka Bertiga Kemana-mana Mengajak untuk Keberbagai keperluan Bagi pelayanan Salah satunya Di Matthew 17 Ayat 1 Cisika bisa Bacakan Matthew 17 Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus Menajak Tiga orang ini Petrus Dibunuh oleh Tentara Ramawi Tapi persahabatan Mereka bertiga Atau berdua Yaitu Setelah Tetap berjalan Contoh yang lain Yaitu Paulus dan Silas Keduanya menjadi Sahabat dalam pelayanan Bahkan sampai Masuk penjara Bersama Jadi ada satu cerita Paulus dan Silas Masuk dalam satu penjara Dan mereka Di dalam penjara itu Penyanyi Memuji Tuhan Akhirnya Penjara itu Seperti terjadi Kempa bumi Dan Belenggu-belenggu Mereka Terlepas Ikatan mereka Terlepas Karena dua orang Sahabat ini Benyanyi Paulus dan Silas Memuji Tuhan Itu contoh Dalam Alkitab Mengenai persahabatan Sama manusia Dan Daud Dan Yonatan Petrus Yonis Dan Jakobus Jadi sahabat Tidak mesti Berdua Bisa bertiga Mungkin paling banyak Biasanya Kalau Sampai sepuluh orang Bukan sahabat Biasanya Bukan geng Kumpulan Terus Paulus dan Silas Bermantuan sendiri Menggabarkan Hubungan manusia Dengan Tuhan Sebagai Seorang sahabat Di Bermantuan Menggambarkan Bahwa kita ini Juga sahabat Dalam Bermantuan Secara tidak langsung Ada hubungan-hubungan Yang pertama Anak dengan Bapak Kita ini dianggap Anak Kemudian Naik lagi levelnya Menjadi Sahabat Dan yang paling Dewasa Yang paling Tinggi Tingkatannya adalah Menjadi Kekasihnya Tuhan Pemampulan Dalam hubungan Sebagai sahabat Suraman Tuhan Menggambarkan Tuhan berbicara Dengan Musa Seperti dengan Temannya Dibaca Nara Keluaran 33 Ayat 11 Bisa mencari Keluaran Keluaran 33 Ayat 11 Keluaran 33 Ayat 11 Silahkan Keluaran 33 Ayat 11 Dan Tuhan Berbicara Kepada Musa Dengan Berhadapan Muka Seperti Seorang Berbicara Kepada Temannya Kemudian Kembalilah Ia Keperkemahan Tetapi Adinya Yosua Binun Seorang Masih muda Tidaklah Meninggarin Kemah itu Tuhan Berbicara Dengan Musa Seperti dengan Temannya Itu Keperkemahan Yang menuliskan Jadi dalam Artian Kita ini bisa Berbicara Dengan Tuhan Bebas Kita bisa Sharing Apa yang kita Alami Bahkan Bercakap Dengan Tuhan Itu situasi Yang kita Badi-badi Kita boleh Punya sahabat Teman kita Seperti manusia Tapi Kita juga Punya Tuhan Seperti sahabat Kita ngobrol Dengan Tuhan Hari ini Saya Rasanya itu Tidak menyenangkan Saya diomongi Oleh teman-teman Saya diocit Teman saya Kita ngomong Dengan Boleh Dengan berdoa Atau kadang-kadang Sambil Buka mata Ngomong Tuhan Tolong saya Hari ini Saya kok Saya itu kok Rasanya Tidak bisa Melakukan ini Tuhan Saya disuruh Maju Sama guru saya Tapi Saya tidak siap Tuhan Tolong saya Kita bercakap-cakap Dengan Mungkin Kak Sinta Ketika bekerja Bercakap-cakap Dengan Tuhan Tuhan Tolong saya Untuk bisa Menyelesaikan Pekerjaan Kita bisa Berbicara Dengan Tuhan Seperti Dengan Teman Kemudian Yang kedua Firman Tuhan Mencatat Persahabatan Tuhan Persahabat Dengan Abraham Di Dua Tawari 20 20 Ayat 7 Tolong Kak Sinta Dua Tawari Pasal 20 Dua Tawari Pasal 20 Ayat yang Ketujuh Silahkan Bisa Tuhan 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 Ayat 7 Tuhan Tuhan Menggantinya Dengan Tuhan Tuhan Memperlakukan Abraham Dengan Istimewa Ketika kita Punya Sahabat Dengan Tuhan Tuhan Akan Memperlakukan Kita Dengan Istimewa Mas Mas 25 Ayat 14 Tuhan Bergaul Karib Dengan Orang Yang Takut Akan Dia Dan Perjanjiannya Diberitahukannya Kepada Mereka Tuhan Mengatakan Tuhan Bergaul Karib Dengan Siapa Orang Yang Takut Akan Dia Kalau Kita Memiliki Hati Yang Takut Akan Dia Bergaul Karib Dengan Dan Ada Kata Perjanjiannya Diberitahukan Kata Perjanjian Ini Dalam Alkitab Bahasa Inggris Rahasia Jadi Apa Tuhan Memberitahukan Pada Kita Rahasia Sesuatu Yang Selama Ini Mungkin Tidak Kita Duga Tuhan Singkapkan Tiba-tiba Saja Kita Dibuat Ngerti Sesuatu Padahal Kita Belum Alam Mungkin Pernah Tidak Ketika Kita Alami Tiba-tiba Diingatkan Sesuatu Hati-hati Jangan Melah Jangan Hati-hati Mungkin Kita Terhadap Orang Itu Rasanya Kita Ada Peningatan Itu Adalah Tuhan Sedang Menyingkapkan Rahasia Dan Terus Tuhan Yesus Menganggap Kita Sahabat Yohanes 15 Ayat 13 Sampai 14 Saya Bacakan Yohanes 15 Ayat 15 Ayat 13 15 Berkata Berkata Tidak 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 Kasih Yang Lebih Besar Daripada Kasih Seorang Yang Memberikan Nyawanya Untuk Sahabat Sahabatnya Kamu Adalah Sahabatku Jikalau Kamu Berbuat Apa Yang Kuperintahkan Padamu Jadi Tuhan Menganggap Kita Ini Sahabat Dia Memberikan Nyawanya Bagi Kita Tuhan Yesus Adalah Sahabat Yang Terbaik Bagi Kita Lebih Dari Siapapun Dia Tidak Menyayangkan Nyawanya Terus Kita Maukah Kita Atau Kalian Semua Menjadi Sahabatnya Tuhan Kalau Kita Menjadi Sahabatnya Tuhan Kita Akan Dibela Dilindungi Ditolong Dipelihara Dan Diperlakukan Secara Istimul Tuhan Yesus Sahabat Yang Baik Tidak Akan Mengejawakan Dia Mengasih Menyayangi Kita Apa Adanya Dulu Ada Laku Lama Yang Berkata Tuhan Yesus Setia Dia Sahabat Kita Dia Sahabat Segala Suka Dan Duka Tuh Dan Kita Tanyakan Apakah Nara Mau Menjadi Sahabatnya Tuhan Yesus Mau Kak Sinta Mau Menjadi Sahabatnya Tuhan Yesus Sekarang Kita Akan Tutup Kembali Dengan Sharing Masih Ada Waktu Kurang Lebih 6 Menit Ceritakan Apakah Kamu Pernah Punya Sahabat Boleh Disebut Namanya Dan Mengapa Kamu Mau Bersahabat Dengan Dia Siapa Dulu Kasinta Dulu Apakah Pernah Punya Sahabat Atau Masih Punya Sahabat Silahkan Pernah Pernah Dan Masih Namanya Siapa Masih Kalau Kalau yang Pernah Namanya Keisha Yang Masih Kalau yang Masih Namanya Ada Empat Anak Nova Samuel Lauren Sama Seril Mengapa Kamu Mau Bersahabat Dengan Dia Atau Dengan Mereka Yang Masih Bersahabat Mengapa Kamu Bersahabat Karena Tidak Pernah Menghakimi Pak Tidak Sahabat Itu Seperti Saya Bersahat Banyak Empat Atau Mungkin Lima Kalau Sampai Sampai Tujuh Orang Bersahabat Orang Biasanya Gang Bersahabat Lagi Tidak Tau Banyak Orang Susah Bersah Bercerita Enak Kalau Nara Nah Ya Sahabat Sampai Sekarang Dunia Siapa Namanya Jino Ada 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 Enam Orang Bruno Mengapa Kamu Mau Bersahabat Dengan Mereka Ya Seru Baik Siapa Namanya Angela Hana Kerin Angel Kerin Wah Sahabat Di Sekolah Apakah Masih Punya Sahabat Sampai Sekarang Siapa Saja Masih Mister Siapa Sahabat Rahel Terus Sama Yang baru Ini Namanya Juanita 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 Teman Serga Kenapa Kamu Mau Bersahabat Dengan Dua Orang Itu Kamu Masih Ada Alas Soalnya Baik Terus Gak Itu Gak Marah Marah Berarti Belum Teruji Yang Namanya Sahabat Itu kan Katanya Dalam Suka Dan Duka Satu Kali Juga Harus Merima Kalau Sahabat Yang Marah Sahabat Itu kan Gak Coak Sangat Senang Belum Pertanya Di Pertanya Terakhir Pernah Kalau 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 Hayo Itu Biasanya Dimarah Sahabat Itu Komplit Kita Menerimanya Senang Yang Gak Senang Tapi Ketika Situasi Gak Menyenangkan Kita Marahan Pun Tetap Bisa Balik Lagi Bisa Bisa Ya Hanya Ini Kita Belajar Tentang Persahabatan Bahwa Pada Akhirnya Tuhan Yesus Sahabat Kita Yang Paling Baik Kita Boleh Punya Sahabat Siapapun Di sekolah Dimanapun Tapi Tuhan Yesus Sahabat Kita Yang Paling Yang Mengerti Setiap Saat Kita Punya Teman Sahabat Tapi Tidak Setiap Waktu Tidak Setiap Saat Kita Bisa Menghubungi Dia Dia Bisa Sibuk Dia Bisa Di situasi Yang Lain Tapi Mungkin Bertemunya Hanya Beberapa Jam Bersama Dengan Tuhan Yesus Kita Bisa Bersahabat Setiap Saat Jadikan Tuhan Yesus Sebagai Sahabat Kita Dengan Cara Apa Kita Bertemu Dengan Tuhan Setiap Hari Ketika Pagi Setiap Bajar Selama Kami Lakukan Itu Kami Sedang Menjadikan Tuhan Yesus Sebagai Sahabat Yang Oke Kita Tutup Dalam Doa Nara Bisa Berdoa Untuk Menutup Silahkan Mari Kita Berdoa Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Malam Ini Kami Sudah Melisaikan Komsel Serta Lagi Kami Melakukan Aktivitas Kami Masing Dalam Lagi Amin Amin Terima kasih Kak Sinta Selamat Aktivitas Berikutnya Nara Cik Siska Terima kasih Terima kasih Pak Terima kasih Terima kasih Terima kasih